Intro Kita ini kira-kira lebih tua atau lebih muda dari turunannya Dari yang sekarang menguasai dunia Siapa yang menguasai dunia ini? Sekarang Yahudi dan Yang paling banyak duitnya orang mana? Yahudi dan Arab Jadi seluruh keuangan dunia ini Kabarnya dikuasai hanya oleh 1% penduduk dunia 1% penduduk dunia ini Mesti orang yang mengerti siapa dirinya Sehingga dia notol-notol kayu tadi Kalau si burung penodol kayu tidak mengerti dirinya adalah penodol kayu Maka dia tidak akan pernah menodol kayu Maka 1% ini pasti orang-orang yang mengerti siapa dirinya Kalau dia tahu dia penyanyin dangdut yang bagus Dia pasti akan ke Apa itu jenis? TBI gitu ya KDI Lebih tua atau lebih muda dari yang sekarang memimpin dunia? Lebih mampu atau lebih tidak mampu? Tadi kan anda orang yang tahu banyak tentang banyak hal Kan anda ini kan? Oppoero Apa saja bisa atau orang Indonesia? Betul tidak? Bahasa Indonesia itu apa saja bisa? Coba Seluruh makhluk Allah terkandung oleh dirinya Dati malaikat iso Dati setan iso Dati demit iso Dati iblis pinter Terus apa saja? Kesenian kebudayaan apa saja bisa? Pinternya Cipinter Nyanyi pop Dangdut ya bisa Rock ya bisa Sunda bisa Jawa bisa Betul tidak? Cari orang barat Satu saja bisa nembang Jawa Itu setengah mati mas Biar dia sekuliah diisi 6 tahun Cari orang Arab Satu bisa nembang Eslelin Eslelin Cengkoknya itu belok-beloknya Kalau anak Indonesia Indonesian Idol Itu niruin cengkok negro Yang paling update di Amerika Dengan mudah Kita bisa apa saja Jadi dari sudut Kemampuan budaya kita Luar biasa Kemampuan teknologi Luar biasa Kemampuan estetik Luar biasa Kemampuan mental Tidak terlawan kita ini Mental kita itu tidak terlawan Beraninya itu loh Sampai mati Tidak masalah Banjir Jakarta Motor Tetap Waju Dwek Kebuok Ditampani Baswe Dan itu kan bukan Menunjukkan kematian Menunjukkan keberanian Keberanian yang luar biasa Kita mentalnya luar biasa Dulu sudah saya pernah Jadi kalau orang Malaysia Kan takut 3D Orang Malaysia Rata-rata takut 3D Jadi kalau sama Yang difficult Mereka Malas Kalau sama yang dirty Mereka Cici Kotor ya Yang sukar Mereka malas Yang kotor Mereka cici Sama yang dangerous Mereka tidak berani Yang bahaya Orang Indonesia Ayo Ayo Bahaya Seng Biaya Coba Naik kereta api Mau disemprot Tetap aja naik Mau listrik Ditingkatkan Voltasenya Eh Tidak masalah Tetap Berani kawin Tidak punya modal Tidak ada perlindungan Dari siapapun Betul Tidak ojo menai asuransi Sudahlah Apa aja berani kita Yang berani Yang bahaya kita berani Naik menara Tidak pakai sabu Tidak pakai Astronot Astronot Iya Tidak Sendal jepit Lagi naiknya Rokokan Garung ngobrol Mekunnya Nah Itu orang Indonesia Apa yang Tidak berani kita Itu orang kampung Mulai itu Sudah mengerti kan Masa kini Dan masa depannya Yaitu kebanjiran Ya tetap disitu Dan apa terus mereka Enggak Terus cemberutu Enggak Ya cengengeng Orang Indonesia Wah dibanding Malaysia Dibanding Warnegrin kan kotor Tembok-tembok Warnegrin Itu namanya Hidup Masa hidup Tidak ada kotoran Masa warung kok Resi Gitu Enggak ada Kulit kacang Enggak ada Tekik Apa Tekik Apa Tekisan Apa Untuk rokok Terus Tidak ada Apa-apa Dikit Lantung Dikit Baru Hidup Itu orang Indonesia Hidup Life Gitu Semua Pemain-pemain bola Dari seluruh dunia Begitu Masuk Indonesia Jatuh cinta Kawin disini Masuk Islam Pokoknya Tidak mau pulang Nggak punya duit Bisa makan Coba Apa caranya Masuk Nonggo Kiwa Nonggo Tengan Kelintar Kelintar Yang Mangan Gini Liwat Hans Kek Muntanim Kek Wattok Wattok Enggak ditawan Tok ini Aduh maklum sih lapar sih ya gitu ya Indonesia akal gitu-gitu ah Kaleono ngakalipu winter siasat luar biasa politikin winter dan gak karu-karuan cuma karena kita ini tahu banyak tentang banyak hal dan bisa banyak mengenai banyak hal maka kita kehilangan fokus kita tidak menentu yang kita kerjakan sementara orang yang tahunya hanya jual kacang dia serius jual kacang sampai jadi konglomerat kacang kita kacang ya pinter kapur barus yo pinter nyobet yo pinter akhirnya jelas penggawaiannya akhirnya ngunang-ngunuh terus sampai matai itulah kita jadi yang saya masuk apa terbangmu wahai burung tentukan sekarang Hai apa cita-cita nah itulah yang harus dirunding oleh kendali cinta kalau bangsa Indonesia belum mau menerima itu untuk dirimu dan keluargamu dan lingkungan kecilmu kan gitu siapakah engkau ini siapa saya sedang curiga kita ini bisa jadi kakek kita yang kalau diturusin tadi ya 49 tahun itu kita generasi ke-6 dari Adam saya curiga tapi sedang saya selidiki artinya Ibrahim dan Israel itu hanya salah satu keponakan kita dan saya sudah tanya ke Badan Intelijen Nasional sama DEPLU saya minta cadatan tentang kelakuan buruknya Israel secara politik intelijen atau militer kepada Indonesia sejak Indonesia ada dan mereka tidak tidak pernah punya caratan bahwa Israel pernah berani apa-apa ke Indonesia tidak pernah kalau Yahudi secara global lewat Amerika lewat mana mengacau macem-macem Iya tapi kalau negaranya Yahudi yaitu Israel melakukan sesuatu kepada Indonesia di bidang apapun tidak tidak pernah ada catatan kenapa Bagaimana mungkin mereka berani kepada Mbaknya sendiri lo kok Mbaknya sekarang saya tanya kamu kan suka mengutuk orang Yahudi oh dosa kelakuan Yahudi aku takut orang Jawa kulue Yahudi takat dimana Yahudi eh eh Mbak Yahudi lo wis jelas gak tahu makili rakyat gak jelas tugasnya jenjalo tambahan bayaran yang enggak bisa sing jalur laptop sing jalur ini jalur hijau jenjalo wow yahudi nemenin maka Hitler jadi itu karena kelakuan kayak begitu itu ini usami doitsya uber alles Ultranasionalisme Arya Jerman ikindole badia maklara aneh penggawaian yang wangkel hidrat Hai tangkap suset ikan sampai bikin toa itu untuk supaya suaranya bisa menjangkau seluruh tawanan-tawanan itu gitu kan wakil dibunuh sampai 1 juta lebih kita ini mau bunuh 65% dari bangsa Indonesia yang Yahudi Nisa Nukai saya sekali lagi endingnya ini bukan etnisisme Jawa bukan etnosentrisme Jawa dalam arti konsolasi Indonesia sekarang saya cuman ngajak anda ke tempat asal-usul sana sebab salah satu indikatornya ada pada sejumlah orang Jawa ada sejumlah ada suku-suku yang lain jadi kalau orang Sunda bilang ada Sunda Wiwitan saya kira Sunda Wiwitan tuh sama dengan Jawi Wiwitan nanti sama dengan Madura Wiwitan sama dengan Melayu Wiwitan tapi memang yang paling mengendap kejawaannya adalah orang Jawa yang sekarang salah satu contohnya adalah orang Indonesia ini orang orang Jawa mayoritas kok bahasa nasionalnya bukan bahasa Jawa dan kok tidak pernah bertengkar ketika dulu menentukan bahasa nasionalnya kok tidak pernah ada wacana bahkan tidak pernah ada yang membantah bahwa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional mestinya kan itu kan cuma orang Jakarta yang punya bahasa Melayu karena perdagangan tapi kan orang di Jogja orang dimana-mana kan enggak kenapa kok orang-orang Jawa segitu banyak tidak membantah bahwa bukan bahasa Jawa yang menjadikan bahasa nasional kenapa 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 apakah karena orang Jawa itu kalah nek jari wong jawa merga wong jawa iku jawa wong jawa tuh artinya suka ngasih ngalah dan salah satu watak peradaban Jawa adalah manggu manggu jadi huruf Jawa itu kalau dipangku mati maka orang Jawa memilih memangku daripada di pangku makanya gustur dulu manggu itu karena itu manggu nah buktinya sekarang bahasa Indonesia sangat disifati bahasa Jawa kalau ada lagu yang bagus baik bahasa Indonesia enggak cukup di televisi di infotainment ini albumnya betul-betul mengandung lagu lagu-lagu yang api itu kalau sudah dibilang api baru tinggi ini kita ini lagu-lagunya yang anyar itu yang kalau dibilang lagu baru yang lega anyar atau grace eh tetap supremasinya ada pada Jawa ini makanya anda sama Jawa itu tidak usah bertentangan nanti ada di pangku loh ada di pangku dan ini contohnya sangat banyak Mas sangat banyak tentang mangku ini bukan hanya sifatnya bahasa Indonesia tetapi kita orang Indonesia ini kenapa bersikap seperti ini kepada dunia freeport kita biarkan modal asing kita apa saja kita biarkan karena kita punya sifat mangku cuman tidak sadar bahwa kita sedang memangku maksudnya sendukur wabah terus gitu kan sebenarnya kalau kita sadar bahwa kita ini pemangku makanya kan gelarnya raja di semuanya semua mangku hamengkubu dan bukan hanya mengku Jawa loh bukan mengku Nusantara loh tapi hamengku buwono paku paku bumi paku buwono paku alam coba itu gagasan apa itu yang itu muncul kapan itu orang raja Jawa kok mangku alam berarti Amerika termasuk yang dipangku tahu ya kenapa enggak kamu nyatakan di masa depan bahwa engkau lah yang akan memangku dunia di dalam kepemimpinan baru nanti sebab kalau yang memimpin Amerika ya kayak begini nih keadaannya betul enggak neokolonialisme sekarang orang Amerika sendiri intelijen mengatakan ternyata Saddam Hussein tidak berkaitan sama sekali dengan Al-Qaeda ternyata tidak ada senjata nuklir yang berbahaya loh sudah nyerbu negara habis Saddam Hussein ditangkep dia dilih dibunuh ternyata tidak salah itu kalau kepemimpinannya kepemimpinan mereka kepemimpinan orang-orang yang tahu banyak tentang sedikit hal tadi nah anda ini tahu banyak tentang banyak jadi anda ini kalau mimpin itu tidak kentara tidak kentara bahwa anda ini mimpin jadi jangan syariat 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 jangan gitu itu terlalu materi jadikan syariat itu energi dulu jadi jangan pakai brand dulu jadikan dia energi sosial setelah jalan dan nanti orang akan bilang sendiri ini ternyata ini yang disebut syariat Islam gitu kan betul enggak saya setuju sama syariat tapi kalau kamu teriak-teriak pada level materi terus nanti orang pada trauma orang pada lari sebelum tercapai apa-apa jadikan dia energi sosial praktekkan di kalanganmu sendiri baiklah bersama semua orang tunjukkan kearifan cinta dan kehebatan kepada semua orang nanti orang akan menerimanya dan orang yang akan mengatakan lo ya ini lo yang sebenarnya yang disebut syariat biarkan orang lain masalah orang ayu kayaknya ditulis ayu loh jadi syariat menurut saya untuk tahap ini jangan diletak-letakkan di tangan diletak-letakkan di tahap itu supaya tidak kemayu tadi itu dan sekarang ya ngerti maksud saya ya bukan saya enggak setuju dan saya paham sama mereka kemarin saya di forum kenduri cinta yang juga sama Semarang itu kita dapat tamu dari isputarir mereka ingin belajar mereka ingin berdialog dan kita ngomong seperti ini dan saya terpaksa ngomongkan itu tadi misalnya ngomong soal syariat-syariat ya saya bilang janganin di pikir saya enggak setuju setuju gitu loh cuman saya nih ganteng apa tidak itu biarkan Novia yang ngomong saya bilang gitu jangan aku dek siapa ya ayam ganteng gitu loh lama-lama ngomong-lama ayo rengasih daya oh enggak gitu caranya ngelamar cewek gitu loh biar dia yang ngomong kita ganteng kan gitu kan biar dia yang ngomong kita baik kita cukup menunjukkan kebaikan itu secara bisu cukup dengan perilaku kita dan bukti-bukti nyata kita selamat menikmati